PEMIRSA Dua dari 17 orang yang diamankan Polres Musi Rawas Utara dan Primo Petanang saat penggerbekan di Desa Surolangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada Sabtu lalu ditetapkan sebagai tersangka dan dijeblaskan ke penjara. Satu tersangka atas nama Indra ditahan di Mapores Muratara atas kepemilikan senjata api rakitan dan narkotika. Sementara tersangka Roma ditahan di Polsek Singkut Polres Jambi karena merupakan buronan Polres Jambi. Polres Musi Rawas Utara juga menetapkan 10 orang wajib rehabilitas karena ke 10 orang tersebut yakni Ferdi, Gani, Budi, Beri, Sapriadi, Auri, Maksum, Sabar, Endang, dan satu wanita atas nama Riza. Hasil tes urin positif narkoba kendati tidak ada barang bukti kepemilikan narkoba. Sementara 5 orang lainnya dilepas karena hasil tes urin dinyatakan negatif dan tidak ada barang bukti narkoba dan kriminalitas lainnya. Kapores Muratara AKBP Eko Sumarianto dalam konferensi per Senin 14 Juni 2021 menerangkan bahwa dari penggerbekan tim Satres Narkoba bersama Satres Krim Muratara dan anggota Brimo Petanang yang dipimpinnya langsung, melakukan penggeledahan di beberapa rumah sehingga didapati beberapa barang bukti dan mengamankan 17 orang. Kapores juga menyampaikan bahwa untuk motor warga yang diamankan bisa diambil dengan syarat menunjukkan bukti kepemilikan yakni surat-menyurat dan BPKB kendaraan. Pemilikan senjata api dan narkotika juga. Ada juga barang bukti kita amankan setelah kami uji lepfor, hanya yang positif itu narkoba, hanya 34,20 gram. Setelah itu kita teremukan pirek, bom, dan lain-lain. Dan juga kita amankan uang tunai sebesar Rp18.400.000. Dan pulau Nempur, berbagai jenis termerek, kurang lebih ada Rp50.000.000 di sini. Dan terbukti, maka kita kenakan pasal 111.112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi untuk satu tersangka pemberikan senjata api rakitan atas nama Indra Gunawan Bin Jowari, kita kenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tarulat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api, Balproda maupun Senjata Tajang. Dan ada 5 masyarakat yang kemarin kita amankan dan sudah kita kembalikan ya. Tapi kita masih wajib lapor di sini. Dari Musirawas Utara, Elda Elian, Linggau Streaming melaporkan. Terima kasih telah menonton!